Intro Bagi kamu penggemar How to Train Your Dragon, yuk merapat! Karena kali ini kita akan membahas tentang serial final dari kisah manusia yang bersahabat dengan naga ini. Apalagi kalau bukan How to Train Your Dragon, The Hidden World. Setelah sukses menayangkan 3 serial utama, kini kita harus siap mengucapkan salam perpisahan dengan Toothless dan kawan-kawan. Tapi taukah kamu, kalau terdapat beberapa fakta menarik di film ini? Bahkan bukan cuma hanya 2 atau 3, tapi ada 6 fakta menarik tentang film animasi How to Train Your Dragon seri final ini lho. Yuk langsung kita bahas! Serial penutup dari perjalanan panjang How to Train Your Dragon Setiap pertemuan pasti akan diakhiri dengan perpisahan. Sama halnya dengan serial kesayangan kita ini. Setelah sukses menayangkan 2 serial sebelumnya, How to Train Your Dragon siap menutup rangkaian ceritanya dengan meluncurkan serial ketiga berjudul The Hidden World. Hal ini bukan hanya berita angin lalu, melainkan sudah dikonfirmasi oleh tim produksi yang diwakili oleh Dean DeBloy. Jadi sudah pasti terbukti benar ya? Tapi jangan khawatir, sejalan dengan muncul kabar tersebut, DreamWorks Animation juga melaporkan bahwa mereka akan segera memproduksi film spin-off dari serial ini. Jadi kamu masih bisa melihat Toothless dan kawan-kawan meskipun serial utamanya sudah berakhir. Tunggu saja ya! Toothless bukan menjadi satu-satunya naga jenis Night Fury. Selain Hiccup sebagai pemeran utama yang menggambarkan sosok pria muda penuh potensi untuk menjadi kesatria baik hati, terdapat juga pemeran utama lain, yaitu Sang Naga yang bernama Toothless. Memang tidak mengherankan jika film ini dipenuhi dengan karakter naga, karena judulnya saja memang menggambarkan kisah para naga. Namun Toothless cukup unik karena dia adalah naga paling langka dalam serial ini, yaitu tergolong dalam jenis Night Fury, dengan ciri-ciri memiliki dua sayap, tepatnya satu sayap di badan untuk terbang vertikal dan satu sayap di tengah ekor yang berfungsi sebagai terbang meluncur. Toothless bahkan sempat dikira sebagai Night Fury satu-satunya yang tersisa, tapi ternyata teori tersebut terbukti tidak benar guys. Fakta ini bisa kamu saksikan dalam serial ketiganya yang menampilkan seekor Night Fury lain berwarna putih, sehingga sering disebut sebagai Light Fury. Kemampuan yang dimilikinya pun serupa dengan Toothless, yaitu mampu terbang dengan super cepat, khususnya ketika waktu siang. Dia pun mampu menembakkan semburan plasma apabila merasa dirinya sedang terancam, sehingga butuh pembelaan diri. Tak hanya lincah, Light Fury juga digambarkan sebagai naga betina yang memiliki empati sangat tinggi. Wah, sepertinya memang sengaja dihadirkan untuk menemani Toothless sebagai pasangan sejati ya. Berawal dari sebuah cerita novel Nah, kalau yang ini mungkin banyak dari kamu yang belum tahu. Ternyata, serial How to Train Your Dragon diangkat dari sebuah novel karya penulis Inggris bernama Cressida Cowell, dengan judul yang sama persis. Namun tetap ada beberapa perbedaan minor, seperti warna Toothless yang tidak hitam, dan lain sebagainya. Menariknya lagi, sebenarnya cerita karangan Cressida ini sebelumnya telah pernah diadaptasi menjadi film. Akan tetapi, hasil adaptasi tersebut kurang populer, dan dianggap memiliki jalan cerita yang cukup membosankan. Untung saja, Dreamworks Animation tidak menutup mata. Mereka justru dapat mendeteksi dan melihat keunikan serta peluang yang dimiliki oleh cerita tersebut. Berkat para tim produksi Dreamworks Animation, hadirlah serial animasi How to Train Your Dragon seperti yang kita kenal sekarang ini. Terima kasih ya, Dreamworks Animation. Toothless punya kesamaan dengan Stitch Coba deh, kamu perhatikan Toothless dengan lebih seksama. Apakah membuat kamu merasa familiar atau jadi ingat sesuatu? Kalau iya, apakah mungkin hal yang kamu ingat adalah Stitch? Tenang, kamu tidak salah lihat kok. Kalau diperhatikan, Toothless dan Stitch memang memiliki beberapa kesamaan. Misalnya saja, bentuk mata dan telinganya yang besar sehingga membuat fitur wajah mereka menjadi mirip. Selain itu, mereka pun digambarkan memiliki karakter kepribadian yang serupa. Yaitu, mudah terpancing emosi. Wah, kok bisa ya? Eits, jangan bingung. Ternyata hal ini terjadi karena sutradara Lilo & Stitch juga terlibat dalam produksi How to Train Your Dragon lho. Jadi, jangan heran lagi ya kalau melihat kemiripan di antara karakter animasi tersebut. Film dengan 100 ribu file digital dan berkolaborasi dengan para pemenang Oscar. Salah satu daya tarik dari film animasi ini adalah visualnya yang sangat cantik dan mengagumkan. Kamu bisa melihat para naga terbang dengan bebas di atas tempat tinggal manusia dan hidup harmonis bersama. Sungguh indah, kan? Tidak heran, ternyata DreamWorks Animations menyediakan banyak sekali file digital untuk animasi ini. Bayangkan, satu frame tunggal saja menghabiskan sekitar 100 ribu file digital. Tidak hanya itu, rumah produksi raksasa penggarap animasi ini juga dengan berani menggaet para pemenang Oscar untuk berkolaborasi. Sebut saja Roger Dickens, Walford, hingga VFX. Para ahli animasi ini diminta untuk membuat adegan mendetail demi membuat gambar seolah-olah menjadi nyata. Harapannya adalah para penonton dapat benar-benar menikmati dan terhanyut dalam ceritanya. Penggarapan film ini pun sampai dihiasi oleh sekitar 65 ribu karakter naga dan 68 juta jamur. Keren banget, kan? Jadwal Tayang di Indonesia Lebih Cepat Beruntunglah kita semua sebagai masyarakat Indonesia karena dapat menikmati animasi luar biasa ini lebih cepat dibandingkan beberapa negara lain. Awalnya tanggal perilisan di Indonesia direncanakan jatuh pada 1 Maret 2019. Namun muncul perubahan hingga akhirnya tanggal tersebut menjadi maju dan jatuh pada awal tahun, tepatnya 9 Januari 2019. Padahal, tanggal rilis di Amerika Serikat saja jatuh pada tanggal 22 Februari 2019. Jadi, Indonesia jauh lebih cepat. Tidak dijelaskan secara mendetail mengenai hal tersebut terjadi. Namun yang pasti, kita harus bersyukur akan hal tersebut ya. Nah, itu dia 6 fakta menarik di balik film animasi How to Train Your Dragon yang telah menayangkan hingga 3 serial. Kalau kamu, sudah tahu yang mana saja? Jangan-jangan kamu malah belum menonton filmnya ya. Kalau belum, yuk nonton sekarang dijamin ketagihan. By the way, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.